Intro Ketika kita bicara soal undang-undang penyiaran undang-undang nomor 32 tahun 2002 saya menjadi teringat dengan sejarah Bali TV kala itu Bali TV adalah stasiun TV lokal yang ada di Bali dan itu memang didirikan dengan kondisi pada saat itu memang sedang giat-giatnya eforia adanya otonomi daerah dan waktu itu saya sedang bertugas di Bali Post Jakarta satu grup dengan Bali TV jadi sebagai kelompok media Bali Post dan saya sempat mendapat tugas untuk melakukan penjajagan terkait dengan perizinan dan mungkin surat-surat Bali TV nah waktu itu kita ditugaskan untuk mencoba menyampaikan kepada dirjen Postel kalau tidak salah waktu itu di Kementerian Kominpo atau apalah namanya lupa saya itu disitu mencoba mengajukan proposal yang terkait dengan Bali TV walaupun waktu itu Bali TV sudah mulai semacam siaran percobaan di Bali dan saya coba ke sana tapi ketika itu langsung ditolak artinya memang tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan waktu itulah saya bertemu dengan kawan-kawan di Kominpo karena memang saya tugas di Jakarta tentu ada teman-teman yang menyarankan dan berikan informasi kenapa waktu itu? karena waktu itu siaran TV lokal ada juga yang sedang bersiaran yakni GTV Jawa Post TV waktu itu dan waktu itu sedang dipersoalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi itu karena memang secara izin tidak punya tapi selalu mengacu kepada rekomendasi dari Gubernur karena memang konsep dari otonomi daerah dan itulah yang menjadi inspirasi atau ilham dari Bali TV kala itu kalau tidak salah dan ya akhirnya kena dampaknya juga soal perizinan Bali TV waktu itu tapi tetap siaran lokal, siaran percobaan dilakukan oleh Bali TV kemudian setelah kita bertemu dengan sejumlah pihak di Kementerian dan diberikan saran kemudian akhirnya dalam kondisi berikutnya kita sempat lagi bertemu dan waktu itu salah satu dirjiannya Pak Dirjen mengatakan ya untuk saat ini saya sedang kejar dan proses di GTV tapi untuk Bali TV karena saya dengar informasinya sangat disukai oleh masyarakat Bali khususnya agama Hindu karena memang mengangkat tentang budaya-budaya dan adat setempat ya tentu saya mencoba untuk menutup mata artinya sambil anda nanti berproses terutama masalah perizinan ya mungkin kita belum menyasar ke sana itu yang saya dengar waktu itu kata-kata itu sehingga ya akhirnya Bali TV waktu itu coba dalam kondisi bersiaran percobaan tapi sambil berproses ya memang waktu itu undang-undang penyiaran juga sedang digodok di DPR waktu itu saya masih ingat di DPR sedang terbentuk panja panitia kerja undang-undang RUU penyiaran yang diketuai oleh Pak Paulus Widianto selaku anggota DPR kemudian saya mencoba diberikan tugas untuk mencoba ketemu dengan Pak Paulus Widianto mungkin sekarang sudah almarhum jadi beliau kita coba komunikasi dan saya berharap beliau bisa datang ke Bali waktu itu dan akhirnya kita mampu mendatangkan beliau saya sama Pak Paulus Widianto selaku ketua panja RUU penyiaran datang ke Bali kemudian kita rekaman waktu itu di Bali TV dan ketika kita rekaman walaupun waktu itu belum siaran karena sedang dalam proses apa namanya uji coba atau mungkin sedang persiapan sehingga saya langsung diberikan kesempatan menjadi presenter atau pemandu dialog itu selain Pak Paulus Widianto waktu itu juga kita tampilkan Pak Nyoman Parte selaku anggota DPR di Bali waktu itu dan juga Pak Doktor Wayan Jondre selaku pengamat adat dan budaya saya bantu itu dan itu disiarkan pertama kali ketika Bali TV mengudara tanggal 26 Mei 2002 jadi saya masih bergabung di kelompok media Bali Post memang perjuangan waktu itu terkait dengan undang-undang penyiaran terkait dengan TV-TV lokal memang sedang rame-ramenya akhirnya kemudian DPR mengesahkan undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan itu memberikan kesempatan kepada TV-TV lokal untuk bersiaran di lokal di provinsi masing-masing atau di kebupaten menarik juga ketika saya masih diberikan kesempatan bergabung di situ waktu di Jakarta saya sempat dapat tugas boleh dikatakan misi keliling lah karena Bali TV kan tag layarnya adalah matahari dari Bali jadi bagaimana menyinari bumi Nusantara ini dari Bali dengan kebudayaan dan karifan lokal yang luar biasa saya dapat tugas ke Lampung waktu itu dimana kita bertemu dengan masyarakat Hindu Lampung khususnya di kecamatan Seputirahman dan beberapa wilayah yang mayoritas orang-orang Bali di situ bekas dari Transmigran Nusa Penida di situ kemudian saya dan kawan yang ditugaskan memasang antena parabola agar Bali TV diterima di situ kemudian dicek betul nggak bisa diterima akhirnya kita belikan parabola atas bantuan pelompok media Bali POS kemudian kita pantau dan terpantau dengan baik waktu itu respon masyarakat di Seputirahman khususnya di Lampung Tengah itu luar biasa sangat responsif terkait dengan keberadaan Bali TV dalam kesempatan berikutnya juga saya sempat ditugaskan ke Kalimantan Tengah ke Palangkaraya kemudian sama juga di situ jadi di situ membeli parabola kemudian memasang di PURE waktu itu di PURE kemudian kita monitor apakah siaran Bali TV bisa diterima di situ dan ternyata memang diterima karena Bali TV waktu itu menggunakan satelit Palapa kalau salah itu sehingga siaran-siaran termonitor dan respon masyarakat Bali yang ada di perantauan itu luar biasa waktu itu sama Bali TV karena wah ini TV yang betul-betul bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya yang di luar Bali terkait dengan adat dan budaya Bali jadi itu pengalaman-pengalaman awal saya bersama ikut menjadi bagian dari Bali TV ketika sedang bertugas di Jakarta dan misinya waktu itu memang betul-betul menjadikan Bali TV adalah matahari dari Bali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati